Pemain asing PSIS segera merapat persaingan dalam mendatangkan pemain berkualitas untuk menyambut bergulirnya Liga 1 2022 menjadi daya tarik tersendiri. Akibat dari persaingan untuk mendatangkan pemain berkualitas dan syarat dengan pengalaman, bisa membuat beberapa klub beruntung sementara klub lainnya tidak demikian. Seperti yang terjadi di PSM Makassar, sampai saat ini materi pemain yang didatangkan untuk menggantikan pemain sebelumnya yang hengkang berasal dari divisi Liga 2. Pelatih PSM Makassar bahkan mengakui, dalam perebutan pemain di Indonesia cukup ketat, dan bisa saling tikung bergantung daya tawar. Sebelum datang ke Indonesia, Bernardo Tavares mengakui sudah banyak melakukan incaran terhadap beberapa pemain. Hanya saja, beberapa pemain incaran pelatih asal Portugal tersebut jatuh ke klub kompetitor. Bernardo Tavares bahkan menyebut jika salah satu pemain incarannya kini bergabung dengan PSIS Semarang. Pasca hengkangnya sejumlah pemain senior dan pemain inti PSM Makassar, manajemen menggantinya dengan pemain dari divisi Liga 2. Sementara, empat pemain asing PSIS Semarang yakni Taisei Marukawa, Carlos Fortes, Jonathan Cantilana dan Ali Sesai dikabarkan akan segera bergabung bersama tim. Diperkirakan keempat pemain tersebut sudah bisa tampil bersama Mahesa Jenar, saat menggelar laga uji coba melawan PSM Makassar, Sabtu, tanggal 28 Mei tahun 2022, isyarat kedatangan keempat pemain asing tersebut disampaikan oleh asisten pelatih PSIS Semarang, Ahmad Resal. Kabar yang saya dapatkan, empat pemain asing kita akan bergabung, tapi lebih jelasnya coba ditanyakan kepada manajemen, kata Ahmad Resal, untuk Carlos Fortes dan Taisei Marukawa sudah bergabung dengan skuad PSIS, bahkan mereka sudah mengikuti latihan, tersisa tinggal menunggu Jonathan dan Ali Sesai, yang masih belum diketahui keberadaannya. Terima kasih telah menonton!